selamat menikmati ke 6 dari modul praktikum yang sudah saya bagikan di learning video sebelumnya mungkin kita bahas masalah modul praktikum ke 3 untuk video kali ini kita akan lanjut ke modul praktikum ke 6 sedangkan yang bagian 4 dan 5 silahkan saudara lengkapi di rumah sedangkan yang ke 6 ini akan kita coba ya artinya upgrade dari modul praktikum 3 yang sudah kita bahas pada video sebelumnya di layar saudara windows saya masih fresh kemudian kemarin di sublime pack saya punya folder OOP praktikum 3 ini akan saya coba remove terlebih dahulu kemudian yang bagian OOP praktikum 3 ini akan saya gantakan selanjutnya yang saya gantakan ini saya rola menjadi praktikum ke 6 selanjutnya saya open folder ke bagian praktikum ke 6 tujuannya biar nanti bisa saudara bantingkan antara praktikum 3 dan 6 oke praktikum ke 6 kemudian selanjutnya saya akan coba untuk menambah tabel baru sesuai dengan yang ada di modul praktikum misalnya ini saya coba untuk create tabel user ya users oke ada user id ini juga carchar 100 kalau misalnya lebih kurang karakternya anda naikkan aja tidak masalah not know kemudian user nama nama carchar 100 juga ini user nama not know harus diisi juga kemudian ada user alamat ini saya kasih teks boleh aja kosong default know selanjutnya ada user hp carchar 25 25 ini default know boleh aja kosong user post carchar 5 ini juga default know boleh saja kosong kemudian ada user role role ini hak aksesnya atau level user disini saya buat tini int2 disini ada tini int2 misalnya kalau kita udah ingin buat defaultnya isi role nya ini bisa saja misalnya default dia misalnya ada administrator ada operator misalnya kemudian ada user biasa gitu kan atau pembeli gitu ya oleh kalaupun tidak dibuat default default know juga bisa kemudian ada user active user active disitu juga saya buat ini int2 ini saya buat default nya misal 1 kemudian ada script at timestamp timestamp default change timestamp kemudian update update time kalau mau default nya juga bisa segitu aja juga bisa primer key kita buat ke primer key user id karena dia auto increment kemudian kemudian key misalnya email user email harus unit oke sampai disana saya sudah bisa ini saya copy copy kita ke localhost.phpmyadmin host.phpmyadmin ke dbecommerce dbecommerce selanjutnya di bagian sdl saya masukkan perintah pembuatan tabel user tadi oke tidak ada masalah ini saya coba simpan save cukup saya close sekarang kita perbarui sesunan dari apa namanya sistem yang sudah kita buat atau kita rancang sebelumnya kita lihat di bagian app misalnya agar selaras dengan faktikum selanjutnya file koneksi serta kelas di dalamnya akan saya ubah ini saya renom menjadi controller controller berarti kelasnya juga saya sesuaikan dengan nama file nya di dalamnya cukup ini saja tidak perlu dirubah kemudian ini bernampak ya kemudian kategori ini tidak lagi saya masukkan disini eksternya saya arahkan ke controller yang di bawah atau isi dari kategori cukup disini saja tidak masalah nah ini agar nampak nanti mana yang dirubah kemudian di dalam layout saya tambahkan satu buah file baru new file index.php ini saya buat sebagai template nya kalau misalnya kita lihat dari htdoc ini file yang sudah ada tadi kemudian di dalam app ada controller kategori di dalam layout ada index dan asset jadi index nya di dalam layout jangan salah lihat strukturnya oke selanjutnya saya isi bagian index dengan ya printah html biasa pahit html html oh ini bisa langsung otomatis html kemudian judulnya misal eh faktikum e-commerce sederhana entah ya atau praktikum mengurangkan berbasis buat lanjutan juga boleh kemudian eh saya tambahkan beberapa bagian biar nanti eh kelihatannya eh apa namanya tampilan webnya lebih rapi ada bagian eh empat bagian misalnya saya buat ada bagian header menu utama dan fitter ya seperti yang kita bahas di eh praktikum mata kuliah sebelumnya oke saya gunakan printah div div semuanya empat bagian ada bagian kepala misalnya nanti kemudian ada bagian menu ada bagian main utamanya ada bagian fitter ya untuk bagian kepala misalnya saya tambahkan ee gambar kemudian disini saya tambahkan ee menu disini nanti ee file utama yang atau bagian utama yang akan menampilkan seluruh data-data yang kita buat ya oke saya siapkan terlebih dahulu gambar header-nya nanti silahkan saudara siapkan ini videonya saya cut terlebih dahulu oke kita lanjut saya sudah punya satu buah ee file header perusahaan kita edit iya ini karena temanya online shopping kita beri juga judulnya ya tentang belanja online atau e-commerce ya terima kasih untuk yang sudah tentunya desain gambar box-nya yang berterusan online shopping terima kasih yang sudah berbagi di internet ini gambarnya saya ambil dari browsing aja tanpa istilahnya mengganggu hak patentnya oke selanjutnya gambar ini nama filenya sweep praktikum pdwl header jpcpc saya tambahkan di bagian kepala png rc ya letaknya ada di folder asset kemudian kemudian eh suwi praktikum pdl pdr titik pdc dan panjang lah pula namanya iya agar nanti apa jelas dia oke ini saya simpan selanjutnya index di halaman utama ini akan saya panggil file yang ada di bagian layout berarti disini intanya include once namanya yang ada di layout layout index .php save saya coba dulu untuk testing localhost praktikum 6 oke belum nampak apa-apa include layout index layout index oke kita tambahkan nama folder nya belum seperti layout set image nama image nya oke selanjutnya kita tambahkan style asset dalam folder CSS tambahkan satu buah file baru namanya style youtube CSS selanjutnya kita buat satu buah class baru namanya header oke narsin oke misalnya ini width nya kita sesuaikan dengan gambar saya tadi 10 20 vx index plus fitur kemudian tambahkan style nya link correct oke berarti sesuai dengan posisi ini juga ya tapi di dalam folder CSS layout assets CSS file CSS oke sudah ke tengah sekarang menu menu main kita berarti kemudian bagian folder oke dalam menu saya letakkan sesuai dengan menu yang kita punya misalnya home kategori kategori dua menu home kategori satu lagi user sesuai dengan tabel baru yang kita buat tadi link nya menuju halaman masing-masing kalau home sudah jelas dia ke index index ppp oke selanjutnya home kategori user oke kita tambahkan juga kelas ya ini biar nanti familiar container container ini saya letakkan ke div class kontainer penutup semua oke kita batikan header div biar ketengah semua oke home kategori user kemudian bagian menu menu misalnya disini menu menu A ya misalnya kita kasih background warnanya cari orange dulu ya warna misalnya kode warnanya ini orange FA 3616 nanti silahkan saudara cari saja tes wih tidak ada dia menu A background wow 4D perfect oh belum ini belum pas menu bagian header kasih margin button color kita kasih dia putih kalau putih udah apa text decoration nonih da 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 das covernya kita kasih juga basic menu A super biar enggak keren sikit ini background kita lebih nah yuk kan misalnya ini dua puluh ini warnanya beda enggak sih? oh, eh, eh, ok eh, ok eh, ok eh menu wikron khaler hmm 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 enggak dibaca oke, segera cari aja lah nanti hmm 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 secara sederhana terlebih dahulu kita tambahkan ke hp nya if gate misalnya kita kasih namanya page include misalnya gate page titik php php s include misalnya mine titik php semuanya titik php ini titik php disini kita put file baru ini file kita pilih had selamat datang di press page dan find page selamat datang Oke If is set Set Page Jika diminta Oke selamat datang Bagian footer Boleh seberapa tambahkan Misalnya disini Copyright 2020 Atau tidak usah pakai file Juga bisa langsung tulis Ini saya Tutup aja Langsung disini aja Copyright Copyright 2020 Oke Home kategori share selamat datang Selanjutnya Kita akan tampilkan Misalnya kategori Tampil Kategori Tampil Kita tambahkan di menu Index Index.php Pengen Tandatanya Oke Sama dengan Kategori Underscore Tampil Kategori Daftar kategori Fisher juga Fisher Escort Tampil Tidak Tidak Dua Daftar Fisher Ini saya copy aja Biar Lebih Sepat Tampil Tampil Bisa tampil Sudah ada Kategori Oke Sekarang Kategorinya Use Kategori Tampil Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal hai 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 aktifin kontroller titik kehatian Oke kontrolnya kita ikutkan di teks Hai kemudian di bagian tambah hai 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 sampai Hai nissel serobah biar jatuhnya deks.php tanjur tanya page sama dengan kategori Hai tambah-tambah kategori Hai ketika tambah kategori diproses Hai arahnya ke hai 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 tes nama Hai apa yang dia gelap Hai simpan oh hai 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 ditambahkan controller Hai karena proses tidak di bawah indeks dia berdiri sendiri berarti ini saya tambahkan juga ini boleh let one let's try tambah dan wanita bless dan wanita edit saya ubah di bagian edit ini juga menggunakan hal yang sama indeks titik php tanda tanya sama dengan kategori edit dan dia tidak bisa apa namanya tanda tanya dua kali kategori proses di php done edit edit less less no soul yeah delete ok kategori sudah selesai n selamat menikmati menikmati